Halo Football Mania, kembali lagi di N-Spot Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Sergio Ramos minta Real Madrid ajukan banding untuk kartu merahnya Back sekaligus Kapten Real Madrid, Sergio Ramos kabarnya meminta ke manajemen El Real Untuk mengajukan banding atas kartu merah yang ia dapatkan Di babak 16 besar Liga Champions saat menghadapi Manchester City Pada laga itu, Ramos menjatuhkan Gabriel Jesus di dekat kotak penalti Sedangkan, ia memang berstatus sebagai pemain terakhir Madrid sebelum keeper Alhasil Wasid menilai bahwa pelanggaran Ramos itu tergolong berat sehingga ia memberikannya kartu merah Kapten Real Madrid itu percaya bahwa kartu merah yang ia dapatkan itu terlalu berlebihan Karena ia menganggap pelanggaran itu masih pelanggaran ringan Untuk itu, ia menilai Real Madrid bisa mengajukan banding atas hukuman tersebut Garrett Southgate tunggu Harry Kane dan Marcus Rashford di Euro 2020 Dua striker timnas Inggris Marcus Rashford dan Harry Kane masih menepi karena cedera Namun, manajer The Three Lions, Garrett Southgate yakin keduanya siap tampil di Biala Eropa 2020 mendatang Kane mengalami cedera hamstring di pertandingan lawan Southampton pada tahun baru Sehingga striker Tottenham Hotspur itu akan absen sampai May mendatang Sementara itu, Rashford mengalami cedera bukung sejak 16 Januari lalu Namun, kondisi striker Manchester United itu semakin membaik Southgate mengatakan bahwa ia konstan menjalani komunikasi dengan Kane dan Rashford terkait cedera keduanya Ia menyebut bahwa kedua penyerang itu tengah bekerja keras agar mereka bisa segera pulih dari cedera mereka Mason Hoolgate berpanjang kontrak di Everton Pemain bertahan Everton, Mason Hoolgate baru saja menandatangani kontrak jangka panjang baru Yang membuatnya akan bertahan di kondisi part hingga tahun 2025 Sejauh musim ini di Liga Premier, pemain berusia 23 tahun itu tidak pernah melewatkan Satupun pertandingan di Liga dan menjadi andalan Everton untuk lini belakang Dimana ia telah 26 kali bermain di semua kompetisi dengan sumbangan 1 gold dan 3 asis Setelah memperpanjang kontraknya di Godison Park Hoolgate cukup senang dimana ini adalah tahun kelimanya di Everton Ia berjanji akan memberikan kemampuan terbaiknya di Everton Karena ia ingin memenangkan banyak hal bahkan ia berharap bisa memenangkan beberapa trofi Raul Jimenez masuk radar transfer Real Madrid Raksasa La Liga, Real Madrid kabarnya mulai mempertimbangkan untuk memboyang striker milik Wolverhampton Raul Jimenez pada bursa transfer musim panas mendatang Marka mengaklaim bahwa Jimenez akan dijadikan sebagai pengganti Lukasovic di lini serang mereka Karena performa striker asal Serbia itu jauh dari ekspektasi klub Itulah mengapa Real Madrid berniat untuk mencari striker tajam Yang bisa menjadi pendamping Karim Benzema Dan Jimenez dinilai memiliki profil yang tepat untuk itu Namun Real Madrid harus menyiapkan uang cukup besar untuk transfer sang striker Karena pihak Wolverhampton diberitakan hanya mau melepas sang striker di kisaran 70 juta pounds di musim panas nanti Ingin bertahan di Inter Milan, Sanchez harus rela gajinya dipotong Inter Milan disebut-sebut berminat mempermanenkan Alexi Sanchez Namun syaratnya Sanchez akan menghadapi pemakasan gaji yang tidak sedikit Pemain asal Chile itu sedang dihadapkan pada dua pilihan Dia ingin sekali bertahan di Inter Milan Tetapi gajinya terlalu tinggi yaitu 460.000 euro per pekan Sedangkan Inter hanya mau menggaji setengahnya dari itu Artinya jika Sanchez mau tetap di Inter dia harus rela memotong gajinya Jika Sanchez berkeberatan dengan gaji yang ditawarkan Inter Maka pilihan kedua harus diambil yaitu balik ke Manchester United Namun MU disebut-sebut akan melepas mantan pemain Arsenal tersebut Sehingga setan merah siap mendengarkan tawaran yang menarik di musim panas Chelsea jajaki transfer Gianluigi Donnarumma Klub Premier League, Chelsea digabarkan sudah membuka jalanan komunikasi Dengan Gianluigi Donnarumma untuk merekrutnya ke Stamford Bridge musim depan Chelsea digabarkan sudah melakukan kontak dengan superagen Mino Rayola Terkait peluang transfer keeper AC Milan Gianluigi Donnarumma Keinginan Chelsea untuk membeli Gianluigi Donnarumma tampaknya tak akan mendapatkan banyak ambatan Sebab Nico Sakira juga menyebut AC Milan siap melepas keeper timnas Italia tersebut Donnarumma sendiri berpotensi mendatangkan banyak duit bagi Rossoneri Dengan demikian Milan bisa sedikit memperbaiki kondisi keuangan mereka Khususnya untuk berbelanja pemain baru yang sesuai kebutuhan tim Ivan Rakitic mulai lakukan negosiasi dengan Atletico Madrid Spekulasi mengenai kepergian Ivan Rakitic dari Barcelona makin membesar Dilangsir dari Marka, pemain asal Kroasia digabarkan akan melibir keraksasa Liga Spanyol lainnya Yaitu Atletico Madrid pada bursa tanah far musim panas mendatang Peluang bergabungnya Rakitic ke Wanda Metropolitano Rasanya kini juga makin terbuka lebar Pasalnya, pemain berposisi gelandang itu juga diklaim sudah bertemu dengan perwakilan Atleti Pada 20 Februari lalu Prioritas Rakitic adalah tetap bertahan di Spanyol Meski harus pergi dari Barcelona Hal itulah yang membuat Atletico percaya diri Bisa mengalahkan sejumlah peminat lain seperti Juventus dan klub-klub Inggris Lazio siap perpanjang kontrak Luis Alberto Puas dengan performa bintangnya asal Spanyol Luis Alberto hingga saat ini Lazio berencana untuk memperpanjang kontrak sang pemain Seperti Dilangsir Gazeta di Lusport Lazio saat ini sedang mempersiapkan perpanjangan kontrak Dan telah menawarkan pemain internasional Spanyol tersebut kontrak baru hingga tahun 2025 Dan kontrak baru tersebut disertai kenaikan gaji menjadi 3 juta euro Atau sekitar 48 miliar rupiah per tahun ditambah bonus Penampilan dari pemain asal Spanyol itu memang terus meningkat tiap musimnya Terutama pada musim 2019-2020 ini Dia bisa dibilang menjadi salah satu sosok yang penting dengan melonjaknya Le Aquile Real Madrid siap tawar Gabriel Martinelli 70 juta ponsterling Raksasa La Liga, Real Madrid digabarkan mulai menunjukkan ketertarikan memboyang penyerang muda Arsenal Gabriel Martinelli pada musim panas mendatang Martinelli tampil impresif untuk The Gunner sejauh ini dengan mencetak 10 gol dan membuat 4 asis dari 26 penampilan Sehingga membuat Real Madrid kepincu dan Kubu Los Blancos berminat menggaiknya pada musim panas nanti Arsenal sendiri kabarnya mematok banderol sekitar 70 juta ponsterling terhadap Martinelli Kubu Los Blancos digabarkan siap untuk memenuhi tuntutan yang diminta pihak Arsenal tersebut Meski demikian, Arsenal diakini tak memiliki keinginan untuk melepas Martinelli dalam waktu dekat ini Demi Jadon Sancho, Manchester United harus pecahkan rekor transfer Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Jadon Sancho memasuki babak baru Kubu Setan Merah diberitakan tengah menyiapkan rencana untuk memboyong sang winger di musim panas nanti Namun Manchester United wajib memencahkan rekor transfer termahal Liga PMR Inggris Untuk mewujudkan keinginan memboyong Jadon Sancho dari Borussia Dortmund Untuk itu, pihak Manchester United sudah menyiapkan tawaran yang menarik Baik untuk Sancho dan Dortmund Untuk pihak Dortmund, mereka bersedia membayar permintaan raksasa Jerman itu Mereka akan menyetorkan 120 juta euro untuk mehar transfer sang winger Sementara Sancho dirumorkan akan mendapatkan gaji sebesar 200 ribu pon seperepakan selama di Manchester United Erling Haaland buka kemungkinan gabung Real Madrid Penyerang Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland tidak menutup peluang pindah ke klub lebih besar di masa mendatang Salah satu klub yang kemungkinan bakal dituju pemain 19 tahun itu adalah Real Madrid Erling Haaland punya kontrak jangka panjang di Dortmund Dia terikat kontrak hingga Juni 2024 Namun bukan tidak mungkin, dia pindah klub lebih cepat Diwakili oleh Mino Rayolas sebagai agennya Haaland memiliki klausur dalam kontraknya yang membolehkannya Untuk hengkang senilai 83 juta euro pada tahun 2021 mendatang Erling Haaland langsung menjadi mesin gol bagi Borussia Dortmund Begitu bergabung pada Januari 2020 Barcelona kembali kejar Neymar pada musim panas 2020 Raksasa La Liga, Barcelona belum menyerah mengejar Neymar Klub Katalan itu kembali menjadikan pindah PSG sebagai target transfer utama di musim panas 2020 mendatang Kegagalan Barcelona untuk memboyang pemain termahal di dunia itu pada musim panas 2019 kemarin Tampaknya menjadi alasan mengapa sekuat asuhan Kuiqis Setian itu masih mencoba untuk mendapatkan tanda tangan El Desmarque mengeklaim bahwa peluang Barcelona untuk mendapatkan Neymar di bursa transfer musim panas 2020 Jauh lebih besar daripada jendela transfer sebelumnya Apalagi sebelumnya Neymar juga sudah memberikan kode-kode bahwa ingin kembali bermain bersama Lionel Messi dan Luis Suarez di Barcelona Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe